Selamat datang di Perjalanan Fakta, tempat Anda menemukan kisah-kisah horor yang menegangkan. Jika Anda suka dengan cerita seram, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Hari ini, kita akan membahas tentang dua hantu paling terkenal di Indonesia, yaitu Pocong dan Kuntilanak. Apakah Anda berani mendengarkan kisah-kisah nyata tentang penampakan mereka di desa-desa Indonesia? Simak terus video ini. Indonesia dikenal dengan berbagai macam cerita mistis dan hantu-hantu yang menakutkan. Dua hantu yang paling sering dibicarakan adalah Pocong dan Kuntilanak. Kedua makhluk ini memiliki ciri khas dan cerita yang berbeda-beda, namun sama-sama menakutkan dan sering muncul dalam legenda masyarakat. Pertama, mari kita bahas tentang Pocong. Pocong adalah sosok hantu yang berwujud mayat terbungkus kain kafan. Konon, Pocong muncul karena tali Pocongnya tidak dilepas saat proses pemakaman. Menurut kepercayaan, arwah yang tidak tenang akan bangkit dan gentayangan mencari orang yang bisa melepaskan tali Pocongnya. Sejarah Pocong ini berasal dari tradisi Islam di Indonesia. Pocong dianggap sebagai perwujudan dari mayat yang belum sempurna penghuburannya. Fakta menarik, beberapa masyarakat percaya bahwa Pocong bisa melompat-lompat karena terbungkus kain kafan yang ketat. Kemudian, kita beralih ke Kuntilanak. Kuntilanak adalah hantu wanita berambut panjang dan berbaju putih yang sering muncul di tempat-tempat sepi. Menurut cerita, Kuntilanak adalah arwah wanita yang meninggal saat melahirkan dan belum sempat mendapatkan ketenangan. Kuntilanak dikenal sering mengganggu pria, terutama yang berjalan sendirian di malam hari. Asal-usul Kuntilanak bisa dilacak dari mitologi kuno dan kepercayaan lokal. Dalam beberapa budaya, Kuntilanak dianggap sebagai perwujudan dari rasa dendam wanita yang mati secara tragis. Fakta menarik lainnya, suara tawa Kuntilanak yang keras justru menandakan bahwa ia berada jauh, sementara jika suaranya pelan, ia berada sangat dekat. Mitos tentang Pocong dan Kuntilanak sangat kental di masyarakat Indonesia. Banyak yang percaya bahwa Pocong muncul di sekitar pemakaman atau rumah-rumah kosong. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat Pocong melompat-lompat di malam hari. Begitu pula dengan Kuntilanak yang seringkali dikaitkan dengan pohon-pohon besar atau tempat-tempat angker. Di beberapa daerah, masyarakat percaya bahwa Kuntilanak bisa ditangkal dengan benda-benda tertentu seperti paku yang ditusukkan di ubun-ubunnya atau dengan mantra-mantra tertentu. Sedangkan untuk Pocong, seringkali dikatakan bahwa jika ingin terhindar dari gangguannya, harus membaca doa-doa tertentu dan menghindari tempat-tempat gelap. Berikutnya, mari kita dengarkan beberapa kisah nyata tentang penampakan Pocong dan Kuntilanak di desa-desa Indonesia. Kisah pertama datang dari desa Sukamaju, di mana seorang warga mengaku melihat Pocong melompat-lompat di pemakaman desa saat tengah malam. Warga tersebut sangat ketakutan dan langsung lari ke rumahnya. Kisah lain datang dari desa Sumberrejo, di mana seorang pria melihat Kuntilanak di pohon besar dekat rumahnya. Pria tersebut mengaku mendengar suara tawa yang sangat pelan namun menyeramkan. Setelah kejadian itu, ia seringkali mengalami mimpi buruk dan merasa diawasi. Kisah serupa juga dialami oleh warga di desa Margorejo. Seorang ibu rumah tangga mengaku melihat Kuntilanak di dalam rumahnya setelah mendengar suara tangisan bayi. Ketika mencoba mencari sumber suara, ia justru melihat sosok putih dengan rambut panjang berdiri di sudut ruangan. Tidak hanya masyarakat umum, para ahli juga memiliki pandangan tentang pocong dan Kuntilanak. Beberapa psikolog menyebut bahwa penampakan ini bisa jadi akibat dari sugesti dan ketakutan berlebihan. Namun, ada juga ahli paranormal yang meyakini bahwa pocong dan Kuntilanak memang benar-benar ada dan bisa muncul di tempat-tempat tertentu. Jadi, apakah pocong dan Kuntilanak benar-benar ada atau hanya sekedar mitos? Terlepas dari kepercayaan dan pandangan masing-masing, cerita-cerita ini tetap menjadi bagian dari budaya dan tradisi Indonesia yang kaya akan cerita mistis. Yang pasti, keberadaan mereka tetap menjadi misteri yang menakutkan dan menarik untuk dibahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jika Anda memiliki cerita seram atau pengalaman pribadi, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya!